...mempertahankan iman. Jadi 4 minggu sampai 5 minggu bulan ini itu tentang iman kita. Tentang yang bersifat doktrinal. Kenapa ini penting? Karena ini sudah menjadi masalah sejak dahulu kala saudara-saudara. Sejak gereja mula-mula. Nah hari ini kita akan membahas tentang satu tema. Dimana ini menjadi perdebatan terus-menerus bahkan sampai saat ini. Sungguhkah Bapak memperanakan Yesus? Sehingga Yesus disebut anak Allah. Kita akan membaca Masmur 2 ayat 1 sampai 7. Bisa ditampilkan di depan. Masmur 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca silip berganti yang genap. Eh sorry, yang ganjil laki-laki yang genap perempuan. Satu, dua, tiga. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat yang ketujuh adalah itu nebuatan untuk Mesias. Allah berkata dan bagi orang Israel, Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapak. Artinya sumber segala sesuatu, sumber segala ciptaan, sumber segala berkat. Ayat yang ketujuh, nubuatan bagi Mesias. Dikatakan, pada hari ini kuperanakan engkau. Dengan demikian Yesus adalah anak Allah. Nah, satu kali saya masih ingat di SMA dan ini saya terkenang terus. Karena pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan orang lain kepada saya. Dan saya terkejut, saudara-saudara. Pada satu kali saya berkunjung ke rumah teman saya yang non-Kristen. Lalu ibu teman saya ini bertanya, Eh, Mil, kenapa Bu? Tuhanmu kawin ya? Nah, masalah, saudara-saudara. Karena dia tahu Yesus itu anak Allah. Dia tahu kita menyebut Yesus itu anak Tuhan. Sehingga pada waktu dia bertanya pada saya, Eh, Tuhanmu kawin ya? Nah, ini saudara-saudara untung pada waktu itu. Tuhan memberikan hikmat pada saya. Memberikan jawaban yang telak sehingga dia tidak bisa berkata lagi. Saya balik bertanya, Emang Tuhan kawin? Ya, gitu ya. Saya kembali bertanya, Tuhan itu sudah disepakati oleh yang namanya agama keturunan, dari keturunan Abraham ya, namanya agama Samawi. Tuhan itu esah. Jadi pada waktu dia bertanya, Eh, Tuhanmu kawin? Saya balik tanya, Emang Tuhan kawin? Dia berkata, Ya, enggak. Ya, memang tidak. Kata itu harus dimaknai, bukan secara literal, atau apa adanya. Tapi ada makna dibalik kata-kata itu. Nah, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan ini. Ini ada gambar, ya pendetanya ngomong, mulai saat ini, mari kita membaca kitab secara literal, dan menerjemahkan, menginterpretasikannya secara literal. Jika matamu berbuat dosa, maka lebih baik dicungkil daripada berbuat dosa lagi. Jika tanganmu berbuat dosa lebih baik dipotong. Wah, cemaatnya makin menunduk, saudara-saudara. Jika matamu, jika hatimu menginginkan sesuatu milik orang lain, wah, masa hatinya dicabut gitu ya, cemaatnya tambah nunduk, saudara-saudara. Karena pendetanya dengan penuh wibawa, mulai saat ini, firman Tuhan harus ditafsirkan secara literal. Apa yang dibaca, itu yang dilakukan. Ya, kata-kata itu ada di Alkitab. Jika matamu berbuat dosa, jika tanganmu, jika kakimu, apapun dari tubuhmu, potong aja satu. Supaya tidak berbuat dosa lagi. Nah, waktu pulang, saudara-saudara, pendetanya ngomong gini, bertobatlah atas dosa-dosamu. Tuhan mengasihi engkau. Mari kita nyanyikan. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil. Anda pasti tahu yang lama-lama. Orang berdosa, pulang. Waduh senang, saudara-saudara. Pulang semua. Pulang. Uh, tambah rame, pulang. Pulang. Yang kelelahan, pulang. Ya, Pak Pandita, saya memang lelah. Dengar kotbamu, saya mau pulang aja. Karena dimaknai secara literal. Pulang semua, saudara-saudara. Nah, bukan seperti itu. Dalam membaca firman Tuhan, ada makna literal. Ada makna yang tersembunyi dari kata-kata itu. Kalau kita berkata, apa namanya ya sebelum ini. Kalau kita memaknai anak Allah atau Allah memperanakan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Kita memaknai secara literal apapun jawabannya, ya atau tidak itu salah, saudara-saudara. Jika jawabannya ya, Allah tidak kawin. Allah tidak punya istri. Allah tidak melakukan hubungan biologis. Karena tidak ada ya, yang setara dengan dia. Allah adalah esah. Itu pengakuan iman. Orang-orang percaya. Jadi kalau dijawab ya itu tidak ada. Salah. Jika dijawab tidak, ada firman Tuhan yang berkata, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Kisah Parasul 13, at 33. Mengutip Masmur 2, ayat 7, sebagai penggenapan dari Sang Mesias itu. Jika dijawab tidak, ayatnya ada. Tetapi harus dimaknai, bukan secara literal, tapi harus dimaknai dengan cara lain. Iki, kok iki? Ini, ada mata ya. Ada mata itu macam-macam warnanya. Ada black, ada brown, ada blue, ada hazel, hazel, ada amber, amber ya, bukan ember ya. Amber, enggak tahu tuh warnanya kayak gitu lah. Ada green, ada hijau, ada gray, abu-abu. Coba lihat, kiri kanannya matanya apa. Kalau saya coklat tua, beruntunglah yang coklat muda. Ya coba dilihat, enggak apa-apa, enggak masalah, apalagi pasangan suami istri, dilihat baik-baik gitu ya. Nah, kira-kira, dari semua mata, warna mata ini, yang mata duitan, yang mana? Yang mana? Ijo. Yang mana? Anda memaknanya secara literal. Padahal ini semua bisa jadi mata duitan semua. Saya bisa jadi mata duitan, betul? Walaupun matanya coklat. Tapi orang yang mata duitan disebut, matanya hijau. Padahal di Indonesia, enggak ada yang mata hijau. Betul? Enggak ada yang pernah orang Indonesia, atau orang Asia, matanya hijau. Enggak ada, itu orang barat. Harus dimaknai, bukan secara literal. Tapi kalau memang Anda mata duitan, orang ngomong, matamu hijau. Ya, memang benar ya. Bukan berubah jadi hijau. Tapi engkau mata duitan. Nah, ini contoh, saudara-saudara. Jadi mata hijau, bukan dimaknai secara literal. tapi kita harus memaknai secara simbolik. Apa itu makna simbolik? Ada makna dibalik kata-kata itu. Anak Allah, itu bahasa simbolik teologis. Harus dimaknai secara simbolis. Bukan secara literal. Bukan secara literal. Allah kawin, lalu punya anak Yesus. Bukan seperti itu. Itu adalah pemikiran yang dangkal, dan primitif. Tahayul. Tidak berdasar. Karena Allah itu esah. Dan di surga, menurut firman Tuhan, tidak ada kawin dan dikawinkan. Tidak ada tujuh bidadari. Tidak ada, saudara-saudara. Kita tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Makna Yesus anak Allah. Ya, karena dia diperanakan. Artinya memiliki hakikat yang sama dengan Bapak. Memiliki natur yang sama dengan Bapak. Ia adalah sama dengan Bapak. Artinya ia adalah Allah. Dia sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan ia menjadi manusia. Hidup diantara manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itulah makna Yesus anak Allah. Dia adalah Allah. Ada problem, saudara-saudara. Bagi orang Yahudi, orang yang mengaku Yesus sebagai anak Allah, itu menghujat Allah. Karena Allah itu usah, tidak ada yang lain. Pada waktu Yesus di pengadilan, ditanya oleh imam-imam kepala, sungguhkah engkau anak Allah? Yesus berkata apa? Engkau mengatakannya. Lalu imam kepala ngomong, untuk apa lagi? Sudah jelas dia menghujat Allah. Sudah jelas dia mengaku anak Allah. Maka salibkan dia, salibkan dia. Orang Yahudi percaya. Anak Allah itu hanya ditujukan kepada bangsa Israel, secara kebangsaan, secara umat, secara umat pilihan, sesuai dengan Yohosea 1 pasal 1. Umat Israel dipilih dari segala bangsa, menjadi umat Allah. Nabi-nabi, semua dari keturunan orang Israel. Keselamatan muncul dari orang Israel. Firman Tuhan dinyatakan oleh orang Israel. Dari Tuhan. Dan mereka disebut anak Allah. Yes, mereka percaya itu. Tetapi kalau dikenakan pada seorang pribadi, maka mereka menolak. Dan Yesus, dia berkata, engkau sudah mengatakannya. Artinya engkau sudah melihat. Tunjukkan Bapak kepadaku. Kata Yesus, engkau sudah melihat. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Jadi bagi orang Yahudi, Yesus bukanlah anak Allah. Karena mereka mengerti, yang menyebut anak Allah adalah Allah sendiri. Maka salibkan dia, salibkan dia. Bagi mereka, Yesus adalah manusia biasa, yang lahir di Bethlehem. dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Punya adik-adik, hidup dan besar di kota Nasaret. Oleh karena itu, dia disebut Yesus orang Nasaret. Manusia biasa, salibkan dia. Dia bukan Allah. bagi orang Yunani lain lagi. Yesus hidup dalam pemerintahan Romawi. Tapi berlantar belakang Yunani, saudara-saudara. Bagi orang Yunani, anak Allah itu biasa. Kaisar, 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 Julius Kaisar, Kaisar Julius, yang menyatukan Eropa. Wah luar biasa, saudara. Itu disebut anak Allah. Bahasa Latinnya, Divi Filius, artinya anak Allah. Ini kalau kita lihat koinnya, Kaisar, Divi Filius. Kaisar itu anak Allah. Kaisar Agustus, dimana Tuhan Yesus hidup. Sesuai dengan sejarah. Itu disebut anak Allah. Jadi pada waktu Yesus mengatakan anak Allah, wah biasa. Dewa-dewa kami, ala-ala kami, itu kawin-mawin. Kawin-mawin juga dengan manusia, menghasilkan anak Allah. Tapi Kaisar itu berkuasa, Yesus tidak. Kaisar penuh dengan kemuliaan, Yesus tidak. Kaisar punya wibawa, Yesus mana? Yesus Kaisar punya pemerintahan, dimana-mana. Luas, itu wilayah jajahannya. Yesus tidak. Jadi dianggap enteng bagi orang Yunani, Yesus ini. Ya terserah kamu anak Allah yang kelas 3 gitu ya. Kaisar kelas 1. Nah, Rasul Yohanes, menulis kitab Injil, itu ditujukan kepada orang-orang berlatar belakang Yunani. Untuk menyanggah, mempertahankan iman, bahwa Yesus sungguh anak Allah, dia menambahkan, dengan kata-kata, Yesus adalah anak tunggal Bapak. Bagi orang Yunani, anak Allah itu banyak. Tapi begitu, Yohanes mengatakan, Yesus adalah anak tunggal Bapak. Berarti satu-satunya, sebelum Yesus datang ke dunia, tidak ada anak Allah di dunia. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada anak Allah di dunia ini. Kaisar mati, dan tidak bangkit. Orang-orang hebat yang disebut anak Allah, mati dan tidak bangkit. Tetapi anak tunggal Bapak, dia mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali, menghakimi seluruh umat manusia. Yang percaya kepadanya, naik ke surga. Bersukutungan Bapak di surga, selama-lama yang tidak percaya, dihukum selama-lamanya, di neraka, terpisah dari Bapak di surga. Kata anak tunggal itu penting, saudara-saudara. Menyatakan satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri, yang menjelma jadi manusia. Jadi Yohanes itu mempertahankan imannya. Di tengah-tengah penyembahan-penyembahan berhala, yang banyak disembah, termasuk kaisar disembah, disembah sebagai anak Allah, anak dewa. Tapi yang ini lain, saudara-saudara, itulah Yohanes. Bagaimana dia mempertahankan imannya. Dengan demikian kita semua. Mempertahankan iman. Yesus sungguh anak Allah. Anak tunggal Bapak. Tidak ada yang lain. Yang disebut anak Allah, itu harus sehakikat. Naturnya sama dengan Allah. Dan harus Allah itu sendiri. Konsili Nikiah 325, dan konsili Konstantinopel 381, saudara-saudara. Itu membahas tentang kristologi, dan trinitas. Dimana pada saat itu gereja itu guncang, saudara-saudara. Setelah murid-murid Tuhan Yesus meninggal, sumbernya sudah meninggal ya. Setelah murid-murid Yesus meninggal, murid-muridnya masih ada hubungan. Itu gereja masih aman. Itu yang nama disebut Bapak-Bapak Rasuli. Masih aman. Karena masih bersaksi, benar bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Allah 100%. Dia manusia 100%. Tetapi setelah murid-murid Yesus, dan murid-muridnya meninggal, muncullah Bapak-Bapak gereja. Dan situ gereja guncang, saudara-saudara. Karena mereka sekarang mempermasalahkan, sungguhkah Yesus anak Allah? Bapak gereja Origen berkata, Yesus seperti Allah, tapi bukan Allah. Wah, gitu ya. Airus. Yesus ciptaan yang dimuliakan seperti Allah, tapi bukan Allah. Dan banyak lagi yang lain. Sabilius. Wah, gak ada itu anak Allah. Pokoknya Allah ya Allah. Udah, gak ada. Itu cuma mode penampakan tentang Trinitas. Tapi semua berfokus kepada kristologi sebetulnya. Maka kita harus memiliki kristologi yang kuat, yang memiliki dasar firman Tuhan yang kuat, memiliki pengakuan-pengakuan iman yang sesuai dengan Bapak-Bapak zaman dulu, yang mempertahankan imannya. Oleh karena itu muncullah yang namanya pengakuan iman Nikea tentang kristologi. Lalu ditambahkan menjadi pengakuan iman Nikea Konstantinopel karena menegaskan ketritunggalan, tetapi meneguhkan keilahian Yesus Kristus. Gereja GKT mengakui dua pengakuan iman yang tertulis dalam tata gereja. Satu pengakuan iman Rasuli, dan yang kedua pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Nanti kita akan membacakan ya pengakuan iman Konstantinopel. Gak pernah ya, itu ada di tata gereja. Jadi bukan saya mau-maunya, enggak. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan iman kita, saudara-saudara. Baik, makna yang kedua. Yesus anak Allah memiliki hubungan khusus dalam perjanjian, dalam hubungannya, dalam konteks sebagai anak tunggal. Ya, baik. Kita nonton film dulu. Kan kita tes televisinya ya. Bisa, bisa. Ini enggak? Peter film. Ini his only son. Kisah Abraham dan Isaac. Filmnya sudah tayang di bioskop. The Lord came to me last night. I must go to Moriah and make a sacrifice to him there. Isaac and I will go home. Why, Isaac? Because the Lord commands it. Make sure no harm comes to our son. The Lord is a dangerous place, Abraham. The Lord has set us on this path. He will guide us. This road belongs to Abimele, king of Pelesad. I know who owns this road. I have given you, king, plenty of tributes. What is your name? Old man. Abraham. Abraham. He will go all this way and through all this effort. He has to do this in remembrance that death is the penalty for sin. You believe that? It's impossible. Is anything too difficult for the Lord? What's your purpose in this? If this is your judgment on me, take my life, not just. Abraham bilang, Aku saja Tuhan yang mati. Everyone's mine until their eyes are open. Jangan anakku, tapi melalui iman. The Lord chose that man out from the wicked that hope may endure. Take me! Abraham mengorbankan Isaac. Tapi sumpah sampai di sini, saudara-sumpah. Allah mencegahnya. Belum begini. Saya merinding, saudara-sumpah. Bagaimana seorang bapak mengorbankan anaknya. Saya melepas anak saya ke Amerika saja nangis, saudara-saudara. Ini seorang bapak begini. Bisa Anda bayangkan? Tapi Allah itu luar biasa. Abraham, Abraham. Aku tahu hatimu. Engkau setia taat. Lalu muncullah domba jantan. Apa? Ya, lihat filmnya ya. Ini trailer-trailernya. Silahkan lihat filmnya. Saya sudah lihat yang versi lama, tapi ini versi baru. Pasti lebih bagus, lebih oke punya. Nah, pengorbanan Isaac adalah tipologi. Tipologi itu adalah gambaran, bayang-bayang. Pengorbanan Yesus Kristus. Kenapa Isaac disebut anak tunggal? Padahal dia punya anak yang lain, yaitu Ismail. Ini hubungannya dengan perjanjian, Bapak Ibu suruh skala. Bahwa yang dijanjikan adalah anak dari Sarah, itulah yang akan mewarisi tanah perjanjian. Itulah yang akan menurunkan Mesias, saudara-saudara. Bukan yang lain. Anak perjanjian hanya satu. Tidak ada yang lain. Kenapa Isaac disebut anaknya yang tunggal? Berkaitan sekali lagi, dengan perjanjian. Bapak Allah dengan Abraham. Jadi Ismail tidak diperhitungkan. Karena dia bukan anak perjanjian. Dia itu anak gak sabaran. Maksudnya karena gak sabar, maka dengan hagar. Tetapi anak perjanjian yang dinantikan itu, itulah yang disebut anak tunggal dari Abraham. Dan itu harus dikorbankan, saudara-saudara. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Dia gak tahu setelah Isaac ada lagi gak. Yang penting hari ini, aku mengorbankan anakku. Tapi Allah mencegah dia. Tapi itu terjadi pada Yesus Kristus. Sang Bapak mengorbankan Kristus, saudara-saudara. Kalau kita terharu dengan Abraham, saya merinding dengan Abraham waktu dia mengangkat pisau itu, saudara. Saya gak tahu yang mengasah pisau itu siapa. Mungkin dia sendiri, saudara. Dia pastikan ketajamannya. Sekali tancap, langsung mati. Saya pernah potong ayam, saudara. Waktu remaja itu, saya suka potong ayam. Kalau pisaunya tajam itu, enak, saudara. Mati. Mati suatu kali, pisaunya saya lupa. asa. Sampai hampir putus. Gak mati-mati. Ayamnya masih jalan ke kandang. Aduh, saya sampai terenyuh. Tuhan ampunnya dosaku gak langsung mati. Ishak mau di korbankan. Saya yakin Abraham mempersiapkan sesuatu ini dengan baik. Sekali tancap, langsung mati. dan pengorbanan itu akhirnya dilakukan oleh kristus. Untuk menjadi korban. Allah menjelma. Allah menjelma jadi manusia. Hidup di antara manusia. Hidup di antara manusia. Mengalami penderitaan manusia. Mengalami susahnya manusia. Dan saya yakin, Tuhan mengerti hati saya. Jika saya susah. Jika saya sedang bergumul. Jika saya sedang meratap. Tuhan tahu. Karena Tuhan telah menjadi manusia. Jika Anda susah, Tuhan tahu. Jika Anda bergumul, Tuhan tahu. Wah, mana bisa. Ini soal bisnis, mana Tuhan tahu. Eh, jangan main-main dengan Yesus. Yesus itu pebisnis tukang kayu. Pembelis mebel, saudara. Ya, disini banyak pebisnis bukan? Yesus bisnis mebel. Dia ngerti pergumulan seorang pebisnis. Dia mengerti pergumulan seorang pelayan. Karena dia sendiri pelayan. Dia mengerti segala kesusahan manusia. Kesusahanmu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu. Berdoalah kepadanya. Yang mengerti isi hatimu. Saya yakin dan percaya. Tuhan Yesus sekarang berada bersama saya. Saya yakin dan percaya. Jika saya jatuh. Berapa kalipun jatuh. Dia angkat saya. Karena firman Tuhan berkata. Engkau boleh jatuh. Tapi tidak sampai tergeletak. Tergeletak dan tidak bisa bangkit. Yesus akan bangkitkan saya. Jika saya tidak bisa berjalan lagi. Sesuai janjinya. Dia akan menggendong saya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Kepada kita semua. Kepada Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian. Yesus anak Allah. Itu bukan main-main. Tapi sungguh-sungguh. Dia hidup diantara kita. Mengerti segala penderitaan kita. Dan dia mau kita mengikutinya. Seumur hidup kita. Karena di dalamnya ada perjanjian. Barang siapa percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Tuhan Saudara. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Mari kita sembah dia. Jadikan itu kerinduanmu. Di dalam pelayananmu. Di dalam pekerjaanmu. Di dalam rumah tanggamu. Saya yakin rumah tangga kita. Tidak mulus begitu saja. Tapi banyak naik turunnya. Banyak ombak. Ayo datang kepada Kristus. Dimana Yesus Kristus bertata dalam rumah tanggamu. Maka engkau akan melewati lembah kekelaman itu. Bersama Tuhan. Dan mencapai puncak kemuliaan bersamanya. Apapun persoalanmu. Bawalah kepadanya. Tundukkan kepala saudara. Nyatakan imanmu kepada Yesus. Meakui dia. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih telah menonton.